Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku disini, analis kimu disini, di video Waltroku, yaitu video Waltrometer Last Life. Kali ini kita akan memiliki DLC, yaitu The Tower. Tapi sebelum mulai, kalian bisa like video ini jika kalian menyukainya. Lalu jangan lupa untuk share kepada menyukai dan subscribe jika kalian yang melihat video seperti ini lagi. Oh iya, jangan lupa juga untuk klik link di deskripsi dan komentar itu, ya itu kekauan dan teraktir untuk memberikan dukungan kepada channel ini. Jadi, tanpa menunda lagi, mari kita mulai video Waltrownya. Baiklah, aku akan memilih Chapters, lalu New Mission untuk memainkan DLC, dan aku akan memilih di Tower Pack, ini DLC yang akan kita mainkan. Untuk difficulty, Ranger Mode, dan Ranger Hardcore, difficulty tersulit. Jadi misi ini mengambil waktu beberapa tahun setelah kejadian di keutama, dan kedengarannya, mereka sedang mengembangkan sesuatu dalam waktu itu. Bentar, aku ingin dengar dulu yang satu ini. Jadi para ilmuwan sudah mengembangkan combat simulator, dan mereka membutuhkan seorang petarung berpengalaman. Oleh karena itu, aku akan membantu mereka. Dia mengekspresikan kekesalannya karena tak bisa melakukan sesuatu ya. Dan tujuh tahun setelah kejadian di game utama. Hmm, lama juga sih. Alright, kita tidak bisa ke sana. Tidak ada lagi untuk eksplorasi. Berarti kita langsung mulai saja ya. Aku jadi gugup. Aku gugup karena ini adalah tahap yang paling susah di game Metro. Kalau kalian pernah main ke Metro flashlight, kalian pasti tahu. Aku seorang pemimpin, Chukotsky. Kamu bisa menyebutkan saya Chuk. Kita bekerja dalam sistem simulasi virtual combat yang menerima, yang menerimakan TOWER. Dan ini adalah teman-teman saya, Anastasi. Dia juga menjawab ke Geek. Jadi, kita mulai kejadian. Oke, berikutnya aku harus duduk dan pasang. Jadi ini alatnya ya, simulasi kombatnya. Oh, aku bisa bergerak dengan baik dan aku bisa melihat, katanya aku bisa memilih senjataku. Baiklah, hmm, senjatanya ya, aku akan memilih Kalos, jadi itu adalah andalanku. Lalu, Ace Shot, aku rasakan berguna nanti. Ini benar-benar benar-benar, dan kami memiliki tugas yang disiapkan untukmu, Captain. Mision seterusnya memerlukan kamu untuk menjaga waktu setiap waktu, Captain. Aku pikir ini bisa menarik. Baiklah, Captain, mari kita mulakan ini. Apabila misi yang disiapkan, dan aktifikan. Oleh itu, kami sedang melakukan test penggunaan, kami tidak bisa memberikan kamu pointernat, Captain. Kami harus kamu memperbaiki sejumlahnya sendiri. Aktifikan misi, Captain. Baik, baik, jadi misinya adalah bertahan ya. Eh, bukan di Captain. Interaksi. Right, ini dia. Musuhnya akan datang dari depan sana, jadi kita akan bertahan di posisi. Hmm, aku rasa di sini lebih baik. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Perhatikan saja ketika senter muncul, saat itu aku akan belajar. Eh, bom kayaknya. Dari suara. Eh, bom kayaknya. Dari suaranya sih sudah mati dia. Oke, bersiap. Bersiap. Ini masih belum berakhir. Masih ada kayaknya. Eh. Lembar bom. Hmm. My bad. Ah, ketiang lagi. Oh, no no no. Jangan sampai dia buka gerbangnya. Soalnya kalau dia buka gerbangnya, maka itu akan terbuka. Dan musuhnya bisa spawn di tempat yang lain. Kalau bisa sih, aku ingin mereka tetap spawn di depan sini. Jadi aku bisa spawn kill mereka. Itu idealnya. Aku harap sih akan berjalan dengan mulus. Jadi. Oleh karena itu. Aku harus. Aku akan sebisa aku. Agar mereka. Tak membuka gerbangnya. Ini posisinya benar-benar bagus sih. Kalau aku bilang. Jadi aku akan. Nyaris, nyaris, nyaris. Jadi aku akan camp di sini. Hmm. Bedrow. Wow. Oke. Moga anda gagal seperti yang tadi. Bagus. Oh, udah. Mana dia. Situ. Kayaknya dia di belakang pilar sih. Gimana ya. Tapi aku dengarin suaranya dia sekarat kayak itu. Hmm. Dia mati. Dia mati dari suaranya itu. Tapi ini masih jauh dari kata berakhir. Lakukan sebisa aku. Masih ada. Ah. Ya itu masih hidup sih. my savior. yo. Oh. Ah. Apa? Oh. 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 ngekonno no 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 no. tidak dalam milion tahun ini buruk oh, sudah selesai misi pertama sudah selesai oke kita menambahkan uang yang baru ke arsenal kalian mungkin ingin menikmati baiklah, ini adalah tahap kedua disini, aku akan menghadapi nosalis dan sepertinya kita bisa memilih difficulty-nya hmm, kita akan memilih difficulty yang paling highest atau yang paling tinggi singkatnya yang paling sulit right, aku sudah tiba dan ini adalah saatnya dimana A-Shot sangat diperlukan aku bertarung dengan jarak dekat disini dan senjata ini akan sangat berguna semoga saja aku akurat sih oke, ini dia aku bisa dengar suaranya oke inilah mengapa aku bilang aku harus akurat soalnya senjata ini hanya punya satu peluru oh no dan aku rasa Ace-nya tak akan sulit digunakan juga ketika aku berada di high ground soalnya musuhnya lebih banyak oke, itu satu sempat gak ya? sempat gak ya? Ufff, damn hmm, sorry astaga mana tadi tuh right sorry mereka berdatangan lagi ini adalah ronde kedua masih ada sisa empat lagi sih soalnya sampai lima ronde ini ya seperti yang kalian bisa lihat no sales ini gue rusak untuk mancurkan gerbang untuk menjaga mereka aku lempar saja bom oh no dema eh eh cih hmm kok sih terlalu banyak disini pertama musuh yang berusaha masuk melalui gerbang sampai yang berdatangan oke sekarang adalah tahap ketiga nah disini adalah saat dimana para ungu Ignosalis berdatangan ungu Ignosalis akan menembak sesuatu yang akan memperlambat gerakanku mereka adalah masalah besar disini ah there they are jadi akan sulit nge-defense aku tidak bisa gunakan strategi yang sama ketika aku menghadapi Ignosalis ini apalagi ketika mereka menembakkan serangan mereka itu yang perlambatku itu adalah hal terakhir yang aku mau sih oh no itu kan baru aku bilang baru aku bilang serangan mereka itu akan memperlambat gerakanku right di tahap ketiga ronde ketiga empat dan lima aku akan stay di posisi ini ini covernya ini covernya bagus dari Weng Ignosalis jadi aku akan nge-cam aja disini oke oke masih masih sedikit lagi itu adalah hal terakhir yang aku inginkan sudah aku bilang, sulit apalagi dengan Wignosales itu eh aku malah pakai Mildred tadi sedikit ya, setidaknya ketika aku mau camp di sini Wignosales itu tidak bisa menembakkan serangan mereka yang memperlambat gerakanku tapi kabar buruknya, aku benar-benar terjebak di sini jadi aku tidak bisa berbuat banyak ada lagi di sana ya taruh right Ronde ini telah berakhir good aku rasa aku akan memerlukannya right stay aja di sini aku perlu khawatir sampai depan sana luar bagian bawah itu gerbang hmmm empar astaga ya kalau aku bilang sih nembak muutan itu cukup sulit juga sebenarnya gerakan mereka cepat apalagi lompat-lompat begitu sulit diprediksi ada di mana ini oh ntar 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 minosales lagi hmmm tadi aku pakai peluru mirgrade makanya aku ganti kalau lebih jujur sih tidak ada pilihan yang benar di tahap ini soalnya jika aku keluar dari sini benosales itu akan menembakkan serang mereka yang mana akan memperlambat gerakanku tapi di posisi ini juga aku terjebak makanya aku bilang tidak ada pilihan yang benar di sini aku cuma memilih pilihan yang akan membuatku hidup lebih lama ya posisi sekarang adalah untuk hidup jadi itulah yang akan aku lakukan jadi dia akan datang dari depan oke ini harusnya tahap ronde terakhir di tahap ini jadi kalau berjur aku cukup deg-degan sekarang Tuhan banyaknya itu ntar heal dulu sedikit sempat lompat aja terus begitu ada lagi tuh you gotta be you gotta be kidding me nope eh ntar ntar tadi itu omongin sedikit apa kan baru aja aku bilang kalau aku keluar Winosaurus itu akan nembakkan itu serangan mereka yang akan memkelombatku tau-tau aku tak punya pilihan aku tak punya pilihan selain menggunakan Milgrade-ku amongku sedikit soalnya what tamat aku well sedangnya selagi aku masih punya nyawa aku akan berusaha semampuku untuk tetap hidup jadi itu yang akan aku lakukan oke itu omong untuk dirty rounds sempat gak gantinya apa kok gak bisa aneh datang tadi kok diketak gak bisa diambil loh how wait what api api oh jangan bilang jangan bilang aku pake Milgrade-ku tadi padahal aku udah pencet air tekan loh cek timer gig well i'm always perfect nothing to check there oh are you and who said 50 minutes instead of 5 the last time we ran this test well i check the timer and it's alright ah yaudah suada des anyway saatnya aku memilih senjata yang di saat ini aku ganti saja dengan valve senjata long range aku akan membutuhkannya karena pertemburan berikutnya aku akan bertarung di long range oleh karena itu valve akan sangat aku perlukan right ada 5 putaran juga atau 5 ronda juga di tahap ini here it goes ini dia aku bisa liat yang satu itu nice hold up reloading huh setelah Oke oke Habis blue revolve ku You gotta be serious Nah kita ronde 1 berakhir Isi peluru Aku akan butuhkan pesukan atau Untuk assist Aku bisa beli lagi tentara Untuk membentuku Tapi aku butuh lebih banyak Milgrade Agar aku bisa menyapa mereka Oleh karena itu Kita tembak tembak saja Para nosalis ini Jadi Aku bisa Punya milgrade yang cukup Perlu aku akui Nosalis itu GG juga Oh Oke oke Makin Jauh rendahnya Musuhnya Makin banyak juga Jadi Makin sulit sih Untuk Menggunakan Fault ini Dimana Jumlah mereka Makin banyak Dan Fault ini Pirate nya Daba Itu Lama Makanya Ini Di late round Aku akan pakai AK Dan Mengandalkan Ini Para teman-temanku Ya Setidaknya Tapi ini Lebih mudah dibandingkan sebelumnya Sebelumnya Aku sendiri Tapi Disini Aku punya assist Yang akan membantuku Aku bisa lagi Ini Nyawa para sniper Tapi Aku rasa Milgrade ku masih belum cukup Jadi Kita lakukan nanti saja Berbeda dengan tentara biasa Para sniper ini Lebih akurat Plus Mereka menggunakan armor Jadi Darah mereka Jauh lebih banyak Dibandingkan tentara biasa Aku benar-benar Tak suka Mereka Maksudku Wengnosalis itu Loh Aku udah teman yang Paling gak aku suka Wengnosalis Ataupun Lurker Dua-duanya sama-sama Nyebalkan Menurutku Wengnosalis Akan memperlambat gerakan Aku Tak suka mereka Apalagi ketika Memainkan Ini Mode ini Tapi Lurker Lurker akan Muncul dari mana saja Ditambah mereka cepat Seakan-akan Mutan ini kurang cepat Berakan Mutan itu sudah Sudah diprediksi sih Apalagi kamu Tambah kecepatan dengan Lurker Aku bisa dengan mereka Burusan untuk Menghancurkan gerbang Semogaan sih Teman-temanku bisa melakukan sesuatu Untuk itu Dua sekaligus Tidak Tidak Mereka melakukan pekerjaan yang lumayan Harus dikasiap plus It never ends Tunggu dulu Apa yang para tentara Teman-teman di bawah itu Oh Tidak Tidak Kira mereka semua sudah mati Tapi masih ada tuh Good Jadi kayaknya pertahanan kita masih kuat ya Belum jebol mungkin Aku salah Kelihatan ini bawah itu sudah mati Jadi kulit aja dia masih hidup sih Oh well Jadi kita akan bertahan di high ground ini Sama andalkan para sniper itu Thank you Aduh kemana ini I need your life Aku butuh mereka hidup Ah Cih Habis Hold up Masih ada di bawah sini Oke Untungnya aku beruntung Thank God Syukurlah Yep Makin jauh randanya Makin Makin gila ini Tidak Aku benar-benar tak suka Aku benar-benar tak suka itu Hold up Oh no Teman-teman disini Pada mati Yang di atas ini Bisa berapa? Bisa dua Oh my God Ya Tuhan Terima kasih soldier Kau sudah bertarung dengan baik Aku bisa aja pake milgrade ku sih Walau sebenarnya aku ingin menghindari itu sebisa mungkin Itu lagi pula itu adalah pilihan terakhir ku Aku rasa tak apa-apa menggunakan milgrade Selama kau melakukannya di later round Jangan di earlier round Dimana kau akan menggunakan milgrade untuk Membeli ini Persediaan Gimana ya Pertahanan jebol Jadi aku akan Nih Aku akan Retreat atau Mundur ke belakang Aku udah bisa Ini lagi Ambil dirty round itu Soalnya Persediaannya disana How Oh Satu itu Dan Finish Tak buruk Tak buruk Lumayan-umayan Tak buruk skornya Apa yang terjadi dengan kuat hari ini? Periksa Transformer Geek Ini bukan Transformer Ada kekakutan di ruang reaktor hari ini Mereka berbicara mengenai tenaga Berikutnya adalah menghadapi tentara ya Aku kan pilih Highest Atau yang paling sulit Masih belum cukup ya Seperti biasa Ada lima ronde atau lima putaran Ketika aku melihat center Aku akan langsung Pre-fire mereka Atau tembak Ini sama dengan ronde pertama Aku akan berusaha sebisa mungkin Untuk spawn kill mereka Jangan sampai Mereka membuka pintu Karena ketika mereka Buka pintu Itu artinya jumlah mereka akan lebih banyak Dan mereka akan muncul di area yang berbeda Kalau bisa Aku ingin Menjaga mereka di satu tempat Tepatnya di sini Mau dibukanya tuh Bom gitu Ya Tuhan Ya Tuhan Masih belum Masih belum Ya bahkan posisinya kurang mendukung sih Kalau aku bilang Tapi ini adalah yang paling aman Kalau di posisi lain Apalagi Berdiri amit-amit Aku akan langsung mati Tuhan Tuhan Aku akan butuh bantuan kalian Tuh kan Teman kita langsung mati loh Oke Oke Sudah ronde dua ya Hmm Ronde satu aja Sulitnya Masya Allah Kalau begini Aku kurang yakin Sang posisi tadi sih Coba lagi Aku di sini Kurang yakin juga Soalnya Ya Di sini Spotnya kurang baik Kalau aku bilang Habis peluru Well Aku punya strategi sih Tidaknya aku akan Bertahan di sini Untuk sementara Ya Aku akan bertahan di sini Untuk sementara Ketika aku sudah punya cukup Milgrade Tuhan Oh no Itu sisi satu loh Di bawah dia Nope Ini masih jauh dari berakhir Ini masih jauh dari berakhir Hmm Dimana ya Mungkin di atas ini kah Ya Kayaknya di atas ini bagus I guess Disini bagus Disini bagus Cuma Kalau Udah di bawah sini Aku gak bisa lihat mereka Eh Mau dibukanya Gitu Oh no 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 Amit amit Astaga Habis Enggak lebih serius Oke Kabar buruk Satu gerbangnya Sudah dibukanya Kita gak bisa Apa-apa Untuk sesuatu itu Kita gak bisa Ngubah kesalahan kita Kita gak bisa Ngubah masalah lo kita Jadi Kalau bisa Aku akan Hidup sebisa aku Hidup sebisa aku Agar Kesalahan yang sama Tidak terjadi lagi Right Jadi tadi aku kurang Milgrade ya Untuk Ini Membeli sniper Right Aku percaya sih Sama teman-teman di bawah Yang menggunakan armor itu Mereka lebih kuat Dibandingkan tentara biasa Tuh kan aku bisa Dengarkan suaranya Oh god Ah Tuhan Mau dibukanya lagi Aduh No 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 Amit amit Ya itu kekurangan posisi ini Aku udah bisa Apa-apa Sama di sebelah Oh Serius dilemparnya Oke Medkitku udah banyak Aku udah gunakan Cukup banyak sih Normalnya Aku udah menggunakan Medkit Tapi Ini adalah pengecualian Dimana Medkit sangat diperlukan Agar aku bisa bertahan Ketika bermain game Metro Apalagi di main story Aku Ini Memiliki peraturan Untuk Tidak menggunakan Medkit Tapi aku rasa Ada pengecualian Contohnya Ini The Tower Mode The Tower Mode Ini Kelihatannya Teman-teman yang di bawah Itu Masih hidup Bagus Ya seperti yang aku bilang sebelumnya Mereka itu kuat Apalagi sniper ini Image mereka tinggi Sakit mereka Aku percaya dengan mereka Well Sidaknya Harga mahal Dari Ligret itu Benar-benar worth it Ya Tuhan Bayangkan jika Seandainya Musumus ini Membuka gerbang Anjelas Aku akan tamat Oleh karena itu Kita harus mencegah mereka Untuk Membuka Lebih banyak gerbang Oh iya ada juga sih Musuh sniper disini Nah mereka ini berbahaya Damage mereka tinggi Aku harus urus mereka Oh Masih belum cukup lagi Oh no Lupa reload My bad Ah what No Oh Tuhan Satu sniper Kita telah gugur Atau Gugur tepatnya Gugur lebih tepat Serius 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 Masih belum cukup Masih belum cukup Bisa enggak ya Kemakannya vault disini Nah let's see Oke that was horrible Itu buruk Padahal aku lakukan dengan baik sih Ketika berhadapan dengan nocelis barusan Mungkin itu Mungkin flinch ada pengaruhnya ketika aku nimbak sih Aku gak yakin aku bisa pakai vault disini Dengan efektif Aku bisa dengar di bawah sih Maka dia akan muncul dari sini Ah itu dia Oke aku ada teman-teman di bawah itu mengurusnya Sumpah ada mereka kuat juga Bisa bertahan lama Dua medkit lagi Dua medkit lagi Mereka akan warcry Itu artinya mereka akan lebih determined Lebih motivated untuk membunuhku Apakah ada semacam invisibility ketika mereka baru spawn itu I think so Aku rasa begitu Oh mau dibukanya Aku rasa teman-teman itu Menjaga nya sih Nice Oh ya Tuhan Aku cukup impressed sih Sama teman-teman di bawah itu Mereka masih hold the line Masih menjaga posisi Mengingat di bawah itu adalah tempat yang berbahaya Aku bisa respect mereka Karena bisa bertahan lama Sudah selesai? Sudah selesai? Hmm Itu adalah skorku ya Tak buruk And it deals with fighting a really powerful enemy Don't forget to choose corresponding weapons Damn The power is acting up again Let's start before it shuts down completely We'll finish this conversation later Baik ini adalah yang terakhir Here we go Baiklah Aku akan ambil mini gun ini Hmm Aku bisa ini Beli teman Dimana mereka akan membantuku nanti Baiklah Disini Hanya ada 3 putaran 3 gerbang Aku harus menjaga 3 gerbangnya itu dari terbuka Untuk menembakkan mini gun ini Aku harus klik kanan Untuk terus memutarnya Lalu untuk bagaimana menembaknya Aku akan burst Jadi Akan lebih mudah dipendalikan ini mini gun Aku rasa juga Aku tak perlu Reload sih Ketika aku menggunakan senjata ini Mengapa? Karena pelurunya ada sekitar ratusan Tetap aja di posisi ini Lakukan hal yang sama Dan terus putar mini gun itu Aku bisa dengar lagi suaranya Kalau ada satu hal yang bisa aku katakan dengan ronde terakhir ini Aku perlu bilang bahwa Dibandingkan dengan ronde-ronde sebelumnya Ronde terakhir ini Jauh lebih mudah Soalnya Disini Kita memiliki mini gun Dan senjata ini Kalau aku bilang Benar-benar OP sih Benar-benar blasted Itu sendiri Sudah membuat ronde ini Lebih mudah dibandingkan ronde sebelumnya Aku udah Akan bilang bahwa Ini mudah banget Tapi Kalau dibandingkan dengan Ronde yang telah kita hadapi sebelumnya Ini jauh lebih mudah Buat jaga-jaga aja Aku Reload di ronde baru Walau sebenernya aku Saya yakin Nah Ya Gitulah Aku reload saja Di ronde baru Tapi ketika di ronde Aku tak perlu reload Karena Pelurunya darah Itu sana Tetap sih Walau ronde ini Lebih mudah dibandingkan sebelumnya Aku tetap deg-degan Mengapa? Karena aku sudah sampai sejauh ini Aku sudah Melewati Ronde-ronde yang sulit Dan aku tak mau Itu semua terbuang Itu semua gagal Dengan mati Ya karena itu aku Berusaha semampuk Untuk hidup disini Itu sendiri Buat ini Cukup stressful sih Buat aku pribadi Right Teman akan Menjaga di posisi yang sudah ditentukan Sementara itu aku akan Menjaga posisi ini lagi Untungnya sih Setiap kill teman Akan memberikan aku Milgrade Sama dengan Kill yang aku mendapatkan sendiri Jadi aku sudah perlu khawatir Kalau mereka Teman-temanku ini Nyampah aku Oh ya satu lagi Disini ada librarian Aku harus Waspada dengan mereka Tapi sih Dengan minigun ini Ditambah teman-temanku ini Menggunakan Heavy weapon Aku rasa Kita bisa mengalahkan librarian Right Ini adalah ronde ketiga Seperti yang aku katakan Reload di ronde baru Kita tidak perlu khawatir sih Ini untuk Di-reload di dalam ronde Tapi Untuk ronde baru Aku rasa tidak ada salahnya Untuk ronde Sebenarnya itu Mempersiapkan kita Untuk menghadapi Ronde baru Eh bukan ronde Putaran baru Kadang aku ketukar sih Jadi maaf Lempar aja sih So far so good I think Ah Here he goes again Here he goes Oh come on Banyak Musuh Dan Ada juga librarian Hah Great Yah Putaran Satu dan Dua ronde ini Tidak ada Apa-apanya Putaran ketiga ini Nah Baru sulit Soalnya Librariannya sudah Bermunculan Ditambah musuhnya Banyak juga Aku ada strategi sih Untuk itu Jadi Di putaran ketiga ini Aku akan Stay di posisi ini Tapi Ketika Situasinya Benar-benar genting Aku akan Mundur di belakang Di belakang sini Ada claymore Itu akan Melindungiku Dan itu juga Adalah Ramp cardku Yang akan Aku gunakan Sayangnya Dengan melakukan itu Aku kan Meninggalkan Teman-teman Tapi Ini adalah Pengorbanan Yang harus Aku lakukan Mau tak mau Aku harus Mengorbankan mereka Agar Misi ini Sukses Hmm Jadi Maafkan aku Ah Reload lagi Jadi musuhnya Banyak banget ya Sampai aku harus Reload Dear lord Ah Aku juga melihat Librarian itu Aku tak bisa Membiarkan yang mendekat Mengapa? Karena aku baru main Di ranger hardcore Dan di ranger hardcore Librarian akan Membunuhku Dengan Satu serangan Aku tak bisa Biarkan itu terjadi Padaku Hmm What? Sudah selesai? I can't believe Aku gak bisa percaya ini Aku melakukannya Level paling susah Di metro Wow Baiklah semuanya Aku rasa videonya sudah cukup Sampai disini Jika kalian menyukai video seperti ini Kalian bisa Like videonya Share kepada menyukai Dan subscribe Jika kalian yang melihat Video seperti ini lagi Oh iya Jangan lupa juga untuk Klik link Di deskripsi dan komentar Yaitu Link kekupitan teraktir Untuk memberikan Dukungan kepada channel ini Ini Konex Gaming Dan Sampai jumpa Di video berikutnya See ya Sampai jumpa